Ini nomor 49, Alejandro Garnaccio Derby Manchester Akhirnya berhasil dimenangkan tim setan merah Manchester United Pasukan Eric Ten Hag tersebut tampil dengan performa yang impresif di sepanjang 90 menit Bahkan meski sempat tertinggal lewat Jack Grealish, mereka tak menyerah Hingga akhirnya dua gol balasan yang masing-masing diciptakan oleh Bruno dan Rashford memastikan kemenangan United Tapi terlepas dari gol Bruno dan Rashford Penampilan menarik juga ditunjukkan oleh Wonder Kid asal Argentina Garnaccio Saat berhasil membuat Gale Walker kewalahan untuk mengejar kecepatannya Ya, selalu kalah dalam tiga pertemuan terakhir saat harus menghadapi Manchester City Squad tim setan merah Manchester United akhirnya membalikan setiap prediksi yang tak mengunggulkan mereka Malam tadi bermain di Old Trafford dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris Eric Ten Hag berhasil mengalahkan gurunya Bob Guardiola Tim United berhasil mengantisipasi permainan Popo Jason City Dengan permainan efektif dan tajam yang mengandalkan kecepatan para penyerangnya di lini depan mereka Kemenangan tim setan merah Manchester sendiri Tak terlepas dari peran seluruh pemain yang tampil disiplin di sepanjang 90 menit laga Di lapangan, Luxor yang bermain sebagai central defender bersama Varane Tak memberikan halan kesempatan sama sekali Sedangkan di lini tengah, Bruno tampil dengan kreativitas tinggi Hingga Rashford yang tajam di lini serat Ya, meskipun begitu Kredit khusus sepertinya layak untuk diberikan kepada pemain muda 18 tahun Alessandro Garnaccio Pasalnya, masuk di milik 71 saat tim United tertinggal Kecepatan yang ia miliki berhasil membuat lubang di sisi kanan pertahanan Manchester City Tusukannya seringkali membuat Cal Walker tertinggal Hingga dalam beberapa momen Aksinya berhasil menjadi kunci dari bagaimana Bruno dan Rashford Menciptakan gol balasan untuk Manchester United Dalam pertandingan yang pada akhirnya berhasil Dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-1 itu Masuk di menit 71 Garnaccio yang bermain di sehat kiri Tercatat hanya membuat 14 sentuhan dengan bola Tapi meski begitu Ancaman besar selalu dihadirkan Hingga satu asisnya ke Rashford menjadi penentu comeback United atas Manchester City Ya, berkat penampilan apiknya tersebut Berbagai pujian pun mengarah kepada pemilik Chelsea nomor 49 tim Setan Merah Rashford salah satunya Usai pertandingan, pencetak gol kemenangan tim Manchester United itu mengungkapkan Perasaan bahagianya terhadap Garnaccio yang ia sebut sebagai pemain muda yang lapar Ketika Anda memiliki pemain muda seperti Alessandro Garnaccio Yang lapar dan siap untuk tampil dan membuat perbedaan Apapun bisa terjadi Sementara itu, menanggapi kekawahan timnya atas Manchester United Pep Guardiola memberikan pesan menarik Kali ini dengan tak ragu Yang menilai jika Manchester United telah kembali Saya merasa Manchester United telah kembali Saya tidak peduli jika Premier League dan Piala Cabaro tidak bisa kami menangkan Kami telah memenangkan banyak hal, itu bukan masalah Ucar Pep Guardiola, Ustelaga Garnaccio sendiri Musim ini memang menjadi salah satu senjata rahasia yang sangat menarik di bawah Eric Ten Hag Pemain 18 tahun itu tercatat telah bermain sebanyak 7 kali di Liga Premier Inggris Dengan menciptakan 1 gol dan 2 asis Sedangkan di Europa League Garnaccio juga dipercaya Eric Ten Hag untuk memainkan 4 pertandingan Sebuah kesempatan besar untuk pemain yang baru berusia 18 tahun Dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pemain hebat di masa mendata Ya, kembali soal Manchester United Dengan kemenangan atas Manchester City Kini tim setan merah telah meraih 9 kemenangan secara beruntun Ini adalah catatan impresif yang berhasil United Try Setelah terakhir kali dilakukan oleh era Sir Alec Ferguson Dengan hal itu sendiri Tak mengherankan jika usia pertandingan Ten Hag tak ragu Untuk meyakini jika musim ini mereka akan memenangkan sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!